Hai ini tuh ada-ada ceritanya sebenarnya Oke kenapa dibikin all black seperti ini jadi pertama kali muncul di profesional Oke saya pakai sepatu dan tangan warna hitam oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya tops jumpa lagi sama gue Ario Sanjoyo di segmen top cash kali ini spesial banget Ops pertama studio kita baru nih baru pindahan dari tempat lama ya setapnya ada yang berubah-ubah dikit lah dan yang spesial juga hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa banget buat lo yang emang penggemar sepak bola Indonesia udah pasti tahu siapa orang ini tapi sebelum gua kasih tau siapa orangnya gua mau terima kasih dulu nih buat kasih yang udah mensponsori ya episode episode kita kali ini nah kalau misalnya udah nyebut nama kasih berarti ada hubungannya di bidang tamu kita sama kasih beliau adalah seorang penjaga gawang keeper salah satu keeper besar di Indonesia siapa lagi kalau bukan Andri Tani Andriasa tepuk tangan yang meriah wuuh oke terima kasih saya pulang ya ya hahaha baru mulai bang nah pasti teman-teman bertanya-tanya nih kenapa ada seorang Andri Tani dan ada logo kasih di dadanya sekarang dan nanti akan kita bahas ya Bang ya kira-kira ada apa ya yang pertama kamu mau kasih ya kasih biasanya persija Oh iya persija gua sekarang Bang kemudian lagi persija nih persiapan nanti hari ini Minggu eh Sabtu 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 temen-temen dukung siapa semoga ini segera naik nih berapa hari-hari apa naik ya pokoknya sebelum hari Sabtu udah naiklah gitu nah teman-teman ada Bang Andri Tani Andriasa disini sudah mampir dan ada tadi gua udah bilang ada logo kalsi di dadanya akan kita bahas nanti tapi sebelumnya ketanya kabarnya dulu kali ya apa kabar Bang Andri Tani Alhamdulillah kabar baik sekarang sehat semuanya sehat raga dan jiwanya itu yang paling penting dan sedang melawan persiapan untuk pertandingan melawan Persib nanti di tanggal empat nanti pertandingan sangat spesial kayaknya eh bagi sebanyak bagi sebagian orang itu spesial lebih bagi saya itu setiap pertandingan itu spesial semua pertandingan spesial mengingatnya sih Bang berapa kali ketemu sama Persib selama berkarir di Persija lupa ya udah lumayan sering udah banyak dari tahun 2011 10 10-11 sampai sekarang udah banyak banget ya dan pasti ada momen-momen yang paling diingat gitu ya ya ada beberapa momen yang selalu saya ingat tapi jujur yang paling saya ingat itu yang paling berkesan itu kemarin yang kemarin kemarin pertandingan saya datang pertandingan saya datang ke Bandung itu berkesan buat saya kenapa karena untuk pertama kalinya saya datang ke Bandung Persija Jakarta datang ke Bandung disambut hangat sama supporter Persib tidak ada pelemparan tidak ada rasis tidak ya tidak ada intimidasi yang berlebihan layaknya seperti Persija melawan tim lain dan itu sangat bagus sekali sampai saya membuat sebuah caption di Instagram bahwa ini adalah hal yang berbeda dan mungkin teman-teman supporter juga sudah banyak belajar dengan kasus yang sudah tragedikan juruan dan sekarang sudah saatnya sekarang kita membuat cepat bola Indonesia itu lebih bermatabat itu gimana sih Bang suasana di dalam stadion kan kebetulan gua nonton nih jadi nggak tahu apakah emang benar segitu kondusifnya nggak ada head speed sama sekali atau gimana sebagai pemain waktu itu ngeliat kondisi setelah kanjuruhan pertandingan big match ini gimana Bang saat itu kondisi saat itu sangat luar biasa nggak ada head speed nggak ada pelemparan dan itu memang bagus jadi nggak ada intimidasi nggak ada nggak ada yang biasanya ketika di dalam ratis kita dilemparin botol sama batu kemarin nggak ada sama sekali dari kita hotel ke stadion stadion ke kilometer 97 nggak ada clear clear keren banget buat bobotoh nah semoga nanti di hari Sabtu nanti sambutan hangat juga diberikan oleh Dejek Mani ya Bang betul saya juga titip kepada teman-teman supporter sambut mereka dengan hangat di Jakarta tunjukkan bahwa kita sudah mulai banyak belajar dari tragedikan juruan ya Bang betul Nah kalau kita bicara seorang Andri Tani kan udah pasti teman-teman tahu beliau adalah kipa yang sudah malang melintang lah di sepak bola Indonesia memang banyaknya dikenal di Persija ya Bang ya Nah mungkin banyak orang nggak tahu Bang awal karir seorang Andri Tani itu seperti apa sih Iya awal karir seorang Andri Tani adalah 2008 dan 2009 2010 pada akhirnya saya ke Persija tapi saya mengawal di karir profesional saya yaitu di Sriwijaya FC Oh Sriwijaya 2008-2009 itu saya di Sriwijaya FC bareng Ferry bareng Ferry Ruti Suli ketika itu saya habis jadi pemain terbaik Asia sorry keeper terbaik Asia di pelajar Asia Oh pelajar Oke pelajar Asia saja menjadi terbaik dan kebetulan Sriwijaya kekurangan keeper ketika itu ada Ferry Ruti Sulu Cedera Dede Suleiman Cedera Oh ya Dede Suleiman ya Afrianto Cedera dan ketika itu Sriwijaya harus ada tiga event Copa Oke Liga Indonesia dan Liga Champion Asia Asia nggak ada keeper sama sekali Nah setelah saya menjadi pemain terbaik sorry keeper terbaik di pelajar Asia akhirnya saya pelatih saya di ragunan Bambang Warsito yang mantap MCC juga dia membaca koran bahwa Sriwijaya butuh seorang menjaga wang akhirnya dia ke kontak a coach Rahmat Rwawan dua hari atau satu hari kemudian saya harus terbang ke Sriwijaya seleksi-seleksi di sana tiga hari saya seleksi di sana saya balik ke Jakarta saya sekolah lagi saya masih ke 3 SMA dulu di ragunan di ragunan Oke saya masih ke 3 SMA saya balik sekolah saya sekolah lagi lima hari kemudian saya di kontak sama Sriwijaya bahwa saya disodori kontrak untuk pertama kalinya disodori kontrak profesional profesional dan enggak perlu pikir panjang saya oke dulu enggak belum ada keinginan Persija aja deh nunggu Persija aja gitu nanti kan karena emang asli Jakarta bahkan ya betul dan pasti semua anak pemain bola yang asli Jakarta pasti bermimpi untuk main di Persija pastinya gitu saya rasa bukan cuman anak Jakarta aja ya tapi hampir dari semua pemain yang yang pemain bola itu pengen bermain di Persija sekarang betul gitu nah saya berpikir bahwa ketika itu Sriwijaya tim besar besar waktu itu tim besar dia sempet juara Copa kan juara Copa juara Liga dan saya enggak 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 perlu pikir enggak perlu pikir pikir panjang lagi profesional pertama kali tim besar kenapa saya lewati kesempatan itu saya ambil persija belum ada kode-kode bakal jangan enggak ada enggak ada nah 2010 ketika rombongan Ramadar mau pindah ke Persija saya ikut dengan di beliau Oh berarti itu pindahnya ikut sama Coach RD ya sama Coach RD oke dia ada Nasuhah ada Tone Sucipto dan Rizal semua pindah ke Persija saya pun demikian ikut tindak suci juga 2010 ya 2010 nah kalau kita tarik Bang tadi kan abang sempet terpilih menjadi keeper terbaik Asia nah itu awal mulanya gimana sih Bang apa dulu SSB dulu kah atau emang kecil kan di Ragunan juga dan awal mula benar-benar suka jadi pemain bola itu gimana sih Bang eh kayaknya harus baca buku gua dulu biar tau gimana bener juga ya promosi temen-temen ya mau tahu penjalanan kisahnya Andri Tani nih karena kalau kalau gue cerita dari ini panjang nih panjang banget jauh nih ceritanya gimana singkat 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 mungkin entah SD momen SD atau momen SMP yang bener-bener kayak gua harus jadi pemain bola nih oke khususnya jadi keeper gitu gue yang ngomong dulu dahulu diam ya siap saya mendengarkan oke gini eh awal ceritanya adalah bahwa Andri Tani itu hanya apa ya sebuah mengisi waktu luang aja oke kebetulan dulu punya temen dia ikut SSB di Jakarta dia udah seminggu duluan main eh masuk SB dan dia bilang Andri ikut gue latihan di Jakarta Ragunan terus akhirnya boleh deh akhirnya diantar sama orang tua sama orang tua terus-terus ya udah cuma hanya ngisi waktu luang aja sebenarnya ngisi 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 waktu kosong karena sepak sepak bola nilainya jadi hancur Oke sama jadi berantakan karena sepak bola nilai di sekolah berantakan semua sempet dilarang sama ibu sama sama-sama nyokap udah berhenti main bola tapi bokap bilang nggak udah nggak apa-apa main bola terus aja karena zaman dulu itu sepak bola atau olahraga itu menjadi sebuah jembatan untuk kita masuk sebuah perusahaan Oh ya betul karena bokap gua seperti itu bokap gua bukan seorang main sepak bola tapi pemain voli dia main voli akhirnya dia masuk di sebuah perusahaan dia kerja di perusahaan cita-cita bokap gua seperti itu dan itu untuk gua gitu yaudah lu lu main bola lu punya keahlian nanti lu bagus lu bisa masuk ke perusahaan awalnya seperti itu akhirnya gua terus main bola sampai kelas 6 gua masuk tim nasional kelas 6 usia 14 tim nasional 14 gua berangkat ke Thailand disitu nyokap gua akhirnya yaudah main bola udah keeper pasti itu udah keeper yaudah main bola akhirnya gua main bola akhirnya kita gua sama keluarga sama orang tua punya target kelas 3 SMP atau 1 SMA harus masuk di Diklat Ragunan oke dari U14 gua akhirnya pindah ke Asiop Asiop di Senaya nyolatian-latihan di Senaya lumayan jauh karena gua tinggal di barang siapa dulu Bang ada nggak ya satu lighting samsyir alam samsyir alam bareng sama samsyir alam nah akhirnya gua tinggal di Asiop terus kelas 3 SMP ternyata masuk tim nasi 17 terus dari situ dipantau masuk ke Ragunan gitu dari Ragunan tercapai ya tercapai Alhamdulillah cita-cita gua sama Ronto gua tercapai itu full beasiswa kan Bang? Alhamdulillah dapet uang saku gak sih Bang? dapet uang saku udah full beasiswa sekolah gratis dapet uang saku jangan kan uang saku sabun sikat gigi itu dapet semua dapet semua tapi sekarang katanya udah nggak ada sih Ragunan beda sama dulu berarti ya nah singkat cerita habis beres dari tadi kan kelas 3 berarti masuk ke Sriwijaya setelah terpilih menjadi keeper terbaik Asia nah mungkin pertanyaan dasarnya kenapa keeper sih Bang dari sekian banyak posisi penyerang yang kalo golin dapet sorot kamera yang bagus banget kalo pas selebrasi mungkin gelandang kalo ngumpan dapet exposure yang bagus lah kenapa keeper? dulu waktu pas masih kecil gua tuh sebenernya seorang gelandang ketika gua pertama kali masuk SSB gua main di di namanya anak kecil milih lapangan dimana aja lah gitu kan mau gelandang mau stopper mau striker apa ga punya kepikiran pertama kali gua juga jadi keeper tapi ketika beberapa kali liatin gua liat ada orang kok pake bajunya nyentrik berbeda sendiri kok beda kan gua masih kelas 1 SD waktu waktu gua pertama kali masuk SSB kok beda ya? akhirnya gua bilang sama bokap gua wah beliin baju kayak dia keeper bokap gua ngomong gitu keeper itu keeper gua ga tau cuman karena bajunya beda? karena bajunya beda cuman karena bajunya beda kamu mau keeper? dia bilang gitu ya udah gapapa besoknya hari Senin sore bokap gua pulang dari kantor dibawain baju nomor 20 warna merah oh masih inget lengan panjang oke kalo zaman dulu kan keeper tuh ada busanya disini oh busanya disini ada busanya bola kadang disini iya disini 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 sama disini bola disini nomor 20 merah warna dasarnya sini putih bintang-bintang udah kalsi belum? belum 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 ada dulu? gua ga tau kalsi udah ada atau belum uh harusnya udah ada harusnya udah ada udah ya? udah ada brand bagus kok iya sih poin nah masih inget bajunya warna merah nomor 20 kenapa berkesan banget baju itu bang? iya karena pertama kali baju yang pada akhirnya mengantar gua sampe ada di titik ini sih masih ada ga baju? udah ga ada baju wah kalo ada mahal banget itu tops pasti harganya berkesan banget dan bersejarah banget nanti minta kalsi bikinin ya oke di remake ya berarti ya nah setelah tadi kan ternyata pemilih jadi keeper alasnya simpel banget cuman karena bajunya beda aja dan dulu emang keeper-keeper tahun 90 kan nyetrik-nyetrik ya siapa Jorge Campos tuh Rene Hegwita tuh emang bajunya nyetrik-nyetrik banget temen-temen nah singkat cerita sampe akhirnya sampe ke Persija berarti udah sampe 13 tahun ya di Persija sekarang? sekarang 13 tahun udah banyak banget capen boleh diceritain ga sih bang momen-momen selama di Persija itu apa aja sih yang mungkin berkesan sampe sekarang momen terbaiknya apa terus mungkin suka dukanya kayak gimana iya momen terbaik di Persija itu adalah tentu juara ya 2018? 2018 ketika kita ada di satu tim atau ada di satu tempat yang kita inginkan dan kita idolakan sejak dulu dan kita membawa tim itu sukses itu pasti menjadi sebuah momen yang terbaik dan 2018 itu menjadi momen dimana ya mungkin ga akan gua lupain itu waktu konvoy gila-gilaan tuh bang gila-gilaan lo ngeliat sepanjang jalan tuh asli itu luar biasa itu kerekam banget di memori kayak iya 2018 itu bener-bener luar biasa kita juara PL Presiden oh iya kita juara Liga itu bener-bener dimana tahun memang ya ga bisa dilupain lah emang luar biasa tahun itu nah perjalanan di Persija sendiri sejak awal sampe akhirnya kan waktu masuk langsung jadi keeper utama atau jadi keeper jalan? waktu masuk pertama datang Persija 2010 itu sama Mas Hendro oh iya masih ada Hendro Kartika ya Mas Hendro Mas Hendro kebetulan bareng dari Sri Jaya dari Sri Jaya bareng ke Persija oke itu udah akhirnya ada Roni Tri oke Mas Hendro sama saya setengah musim tiba-tiba karena ada tim nasional U23 ada proyeksi desa jangka panjang akhirnya akhirnya dateng Jendri Pitoy oh iya Jendri Pitoy akhirnya Mas Hendro Jendri Pitoy Roni Tri baru saya keempat keempat tahun berikutnya tiga orang itu udah ga ada Persija pada pindah lah pindah semua akhirnya saya sama Gali Sudaryono saya bersaing sama Gali Sudaryono kita ganti-gantian terus main ganti-gantian terus mulai disitu akhirnya mulai disitu akhirnya mulai dapet line up lah ya jadi keeper pertama ya mulai dapet menit bermain menit bermain oh baru menit bermain di awal-awal situ ya waktu tahun pertama berarti belum waktu jamannya masih ada Mas Hendro di Persija belum dapet tapi ketika di Sri Jaya dapet satu kali main lawan Persika Diri oke nah gimana perasaannya waktu itu inget ga kira-kira momen apa yang paling diinget waktu debut pertama profesional di Sri Jaya lawan Persika Diri seneng pasti seneng banget dan jujur malam sebelum pertandingan ga bisa main ga bisa tidur ga bisa tidur karena udah udah ngebayangin bahwa besok gue main besok gue harus gini gue harus gini dan apa yang gue bayangin ketika malam itu kejadian besoknya contoh penalti lu jamannya Gonzales Persiknya bukan Pato Morales ya oh Pato Pato itu strikernya kalo gak salah Yongki sama stopernya Gunawan di Cahyo oke nah saya sama Gunawan bareng main debut di oh debut pertama disitu di profesionalnya bareng sama dia nah saya save itu semua keluar jadi bisa dibilang 70% apa yang saya bayangin dimalem itu kejadian di di pertandingan tersebut iya gitu bisa kayak menerawang gitu ya jadi emang kadang-kadang khawatirannya itu muncul dan jadi kenyataan yang ada di pikiran kita gitu alam sadar kita gitu betul nah di Persija sendiri kan udah banyak lah dan kemarin baru saya lihat postingan di APPI beliau kan kebetulan sekarang presiden APPI ini ya bang ya ya nah di postingan APPI itu keluar tuh bahwa Andri Tani adalah keeper dengan clean sheet terbanyak ya di Liga 1 dengan 44 kalau gak salah ya 44 clean sheet selama Liga 1 wih ini prestasi yang sangat luar biasa dan tahun ini eh dan musim ini udah 10 10 10 dengan jumlah credence yang juga banyak banget ya bang ya saya juga gak hitung 70 70 berapa kalau gak salah tuh untuk musim ini jadi emang bener-bener ya umur hanya hangka ya bang ya setelah kali lagi kualitas masih ada ya bang ya iya kalau bagi saya gini ya di usia saya 31 itu bukan bukan dimana saya harus malah menurun performa menurun karena seorang penjaga gawang itu semakin berusia harusnya semakin punya banyak pengalaman terus bagaimana karena gini berbeda dengan seorang pemain iya keeper itu tidak banyak lari tapi keeper itu ee harus bisa membaca permainan oke karena view nya paling luas betul nah dan ee banyaknya pertandingan itu membuat keeper itu semakin matang jadi umur 31 itu umur dimana seorang penjaga gawang itu semestinya harus matang matang ya matang jadi dari kebetulan baru tadi pagi saya ngobrolin masalah ini iya baru tadi pagi saya ngobrolin sama pelatih keeper saya bawa keeper itu 27 sampai 33 disitulah lagi matang-matangnya golden age seorang penjaga gawang golden age disitu justru umur 27 sampai 33 sampai 33 karena mungkin dari cara berpikir matang pengalaman udah banyak betul pengalaman banyak dapat menit bermain banyak kalau fisik gak terlalu banyak pengaruh kali bang ya fisik itu fisik itu bisa kita jaga selama kita bisa jaga makan kita bisa jaga pola hidup ya pola hidup kita gitu oke nah tadi kita udah banyak bicara tentang perjalanan karir di klub nah kalau di timnas sendiri bang abang boleh cerita gak mulai dari start timnas itu kapan dan momen-momen selama di timnas yang kira-kira berkesan banget gitu iya di timnas itu saya dari dari yang tersebut dari usia 14 kalau saya gak salah 2003 atau 24 saya lupa saya itu Alhamdulillahnya adalah semua usia diri ikut oh semua kelompok umur pernah jadi timnas iya hanya satu usia 19 saya yang ikut saya langsung dari 17 langsung ke 23 di 23 saya ikut si games dua kali asian games dua kali terus eh AFF saya dua kali AFF 16 saya ikut AFF dan Alhamdulillah pernah Captain Timasional juga waktu di Prapial Dunia Prapial Dunia kemarin ya sama Simon Simon nah yang paling berkesan pengalaman selama membela timnas menjaga mistar gawang kita ada gak bang eh gini ya mungkin banyak orang bahwa mengatakan bahwa saya gagal di timnasional itu juga harus saya akui bahwa saya gagal ketika saya bermain di timnasional saya tidak bisa perform itu juga saya harus akui saya belum perform di timnasional pengalaman yang paling berkesan tentunya bukan kesan baik tapi banyak kesan buruk ya makanya kenapa sampai saat ini saya belum mengatakan belum bilang bahwa bahwa saya pensiun dari timnasional karena sejujurnya saya masih memiliki target di timnasional yang belum saya capai dan saya masih ingin membayar semuanya itu saya ingin mengembalikan membalikan omongan orang yang tadinya lu gak sukses lu gak bagus lu gak perform nah itu yang saya ingin balikin sekarang saya masih punya motivasi itu tapi kalau tolak ukur suksesnya adalah mendatangkan piala atau bawa juara ya semua juga belum pernah bang betul betul tapi mengembalikan bahwa bahwa saya itu bisa perform di timnasional itu yang 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 ingin saya tunjukkan kepada kepada apa ya masyarakat Indonesia nah kalau misalnya kita bicara statistik ya seorang Andri Tani yang tadi kita punya statistik bahwa di musim ini aja clean sheet paling banyak clearance safe juga banyak banget gitu nah saya rasa statistik ini menjawab bahwa memang masih ada kualitas yang mungkin layak seorang Andri Tani kembali mengisi posisi timnas iya tapi sepak bola itu bukan sebuah matematika yang punya rumus satu tambah satu dua dan setiap pelatih itu kan punya punya apa ya punya ininya masing-masing lah dia punya seleranya masing-masing mungkin dia pengen yang A atau yang B karena si Andri Tani gak punya ini si A dan si B punya ini gitu oke nah saya sebagai pecinta sepak bola Indonesia saya pecinta timnas AFF 2018 saya nonton ke Singapura nonton apa waktu itu kita kalah 1-0 iya Harun Haris Haris Harun nyanggolin tuh nah emang ya perlu diakui sih waktu itu kan masa-masa timnas kita ya boleh dibilang masih masa-masa labil lah sepeninggal coach Luis Mila terus caretaker nya coach Bima baru ke Simon itu kan masa ya transisi yang betul ya mungkin bisa dibilang semua performa anju lho kita gak lolos fase grup di 2018 gitu jadi ya mungkin gak bisa di bebankan satu semua tanggung jawab ke keeper bang semua kolektif gitu kan betul tapi gini eee sepak bola itu memang tim tapi yang saya harus garis bawahi adalah saya disitu adalah salah satu pemes senior saya adalah captain tim nasional di jaman coach Simon oh iya dan itu harus menjadi tanggung jawab saya juga kegagalan tim itu harus menjadi menjadi tanggung jawab seorang pemimpin wah ini keren nih Tofs ini keren nih kalau mungkin bagi sebagian orang sebagian orang yaudah ini kan sebelas orang kenapa lu pusing banget sih mikirin kegagalan gitu kan ya iya tapi itu gak bisa buat saya ketika contoh gini ketika persijak Allah tentu saya juga marah 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 dengan dari diri sendiri marah buat diri diri saya sendiri kenapa sih gue gak bisa menang kenapa sih gue gak bisa perform di hari itu itu gila ini leadership seorang captain banget ini jujur orang rumah atau keluarga saya itu dia gak mau negur saya ketika besok paginya misalkan malam atau sore saya main kalah besok paginya dia tuh takut untuk negur saya wow sampai segitunya karena saya mood saya di haplus satu itu ketika kalah itu gak bagus berantakan oh sampai segitu emang ya karena itu salah satu tanggung jawab tanggung jawab dari dari profesi kita itu baik di klub maupun di timnas sama semuanya wah gila ngeri ngeri soalnya itu itu salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pesepak bola tapi tidak untuk di haplus 2 nya kenapa karena saya udah di haplus 2 saya harus terus fokus dan konsentrasi mengikirin di game berikutnya beda dengan 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 supporter iya kalau supporter ketika hari itu kalah mungkin seminggu kemudian sampai seminggu kemudian dia akan moodnya gak bagus sampai kerja pun gak akan bagus benar benar sampai timnya menang lagi baru dia dia akan bagus tapi kalau saya enggak saya mungkin haplus 1 habis setelah pertandingan itu wah mood itu berantakan parah berantakan yang parah tapi kan harus tetap heads up betul nah makanya di haplus 2 saya harus fokus dan mikirin selanjutnya game berikutnya oh gue jadi ingat momen kayaknya pernah bang ya waktu itu saat di Tampin ya yang Dejek mungkin protes abang teriak kita juga pengen menang yes itu viral banget nih AFC AFC ya AFC dimain di Vietnam kalau saya enggak salah di Vietnam ya di kampung aja oh Vietnam nah waktu itu berarti lawan tim Vietnam ya yang Dejek protes banyak hal dan emang akhirnya abang bilang nah disitu keliatan banget bahwa memang sosok seorang pemain yang emang punya rasa tanggung jawab sih kalau menurut gue kan pastikan semua supporter pengen klubnya menang emang dipikir pemain gak mau menang juga ya bang ya nah kalau di momen itu apa sih bang abang rasain sampai akhirnya mungkin bukan marah ya tapi lebih sampai mengelopan semua undek-undek yang kata-kata kita juga main mau menang gitu iya karena gini oke saya jamin pemain itu di dalam lapangan itu memberikan segalanya karena kita pemain profesional dibayar untuk bermain bertanding memberikan yang terbaik penonton datang ke stadion bayar beli tiket untuk menonton kita memberikan yang terbaik pasti itu itu makanya kenapa kita disebut pemain profesional oke nah ketika kita sudah sadar dengan itu tentu kita akan memberikan yang terbaik dan hasil ya hasil ya tentu kita selalu ingin menang tapi ketika kita memberikan yang terbaik tapi hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan pasti sangat sakit buat kita nah ketika itu kita datang ke Vietnam dengan perjalanan lumayan jauh saya lupa berapa jam flight terus ada lupa lupa namanya agak susah kayaknya Hanoi apa ya Hanoi apa ya Hanoi apa Hanoi apa gitu udah jauh-jauh sampai Vietnam sudah jauh-jauh sampai Vietnam kita gak mau kalah sampai sana pasti pasti kita udah ninggalin keluarga berhari-hari kita udah ngabisin waktu di Vietnam kita udah capek perjalanan masa sih kita mau kalah buat apa lebih baik kita tidur di rumah kalah 30 WO bener berapa duit keluar capek juga lebih baik lebih baik seperti itu bener gak kita sudah membelikan yang terbaik tapi memang hasilnya tidak bagus dan kebetulan memang Persija waktu itu memang lagi performanya lagi gak bagus makanya semua tekanan itu datang ke para pemain-pemain senior saya BP Ismet Ramdani Maman dan kita sebagai pemain senior harus membangun pemain-pemain yang lain agar tetap termotivasi untuk bermain oh iya yang masih muda-muda kan masih agak labil betul kita harus mengontrol mereka betul kita harus memproteksi mereka supporter tidak salah juga untuk menekan kita karena memang supporter beli tiket ngeluarin uang menekan kita untuk kita menang gak ada yang salah tapi ketika itu mungkin memang kita lagi dalam keadaan yang capek kita juga akhirnya pada saat itu saya bilang bahwa kita datang kesini kita juga mau menang iya yang tadi saya bilang buat apa lebih baik saya tidur di rumah kalau saya datang untuk kalah gak ada yang mau kalah gak ada yang mau kalah emang kayaknya emang sosok antitani emang sosok yang sangat bertanggung jawab ya kalau dilihat di lapangan di luar lapangan juga dan emang ya yang tadi balik lagi ke tim timnas 2018 emang ya mungkin kita waktu itu punya banyak harapan karena 2016 nya kan gila banget udah nyaris banget itu deket banget sama gelar juara tuh cuma akhirnya gagal lagi lawan Thailand di 2018 kita punya harapan nyata huyar gitu lah ya kita maklum lah sebagai pecinta timnas waktu itu mungkin banyak faktor lah gitu tapi waktu dikualifikasi kan tetep abang untuk keeper diganti keeper lain pun tetep aja sama gitu kan jadi pada dasarnya bukan seorang antitani yang salah kan ya kalau itu no comment kalau itu saya gak bisa komentar salah salah siapa salah Andri Tani atau bukan tapi saya selalu mengkoreksi diri saya sendiri saya tidak mau menyalakan salah si A si B atau si A pun lebih baik saya mengkoreksi diri saya sendiri apa kurang saya kenapa saya harus duduk di bangku cadangan ketika itu ataukah mungkin emang di pertandingan sebelumnya makanya saya memang tidak perform makanya saya duduk di bangku cadangan lebih baik saya seperti itu daripada saya nyalain misalkan saya nyalain si A padahal bukan begitu itu itu bagi saya bukan jalan keluar tapi kalau saya mengkoreksi mengkoreksi diri saya sendiri itu malah lebih banyak positifnya untuk saya akhirnya saya bisa bisa mengevolusi diri saya bisa improvisasi lagi seperti itu mental seorang atlet profesional ini tops buat teman-teman yang mungkin suka main bola di fun football suka main salah-salahan salah lo nih salah lo salah lo seorang atlet profesional pun masih mengambil tanggung jawabnya sendiri gitu ingat banget gue dulu bang soalnya coba ganti sih ini ya kita tahu lah ada keeper yang waktu itu lagi naik down gitu akhirnya benar dipanggil timnas debut sama aja ke 5-0 sama Uni Emirat Arab waktu itu ya dikualifikasi gitu ya akhirnya bahwa bukan salah person sih sebenarnya person by personnya juga ya pasti pengen timnya menang gitu kan ya nah kalau tadi perjalanan karir seorang Andri Tani di timnas di klub nah sekarang nih kan kita lagi banyak marak perkembangan brand lokal ya bang ya iya lagi banyak brand lokal bermunculan gitu nah nama seorang Andri Tani kan udah kayaknya lekat banget sama salah satu brand global yang ya dari dulu sampai mungkin dari awal karir ya bang ya saya dari 2013 2013 sampai sekarang sampai berapa waktu yang lalu masih sama brand tersebut nah tiba-tiba hari ini muncul dengan logo brand lokal di dada itu apa pertandanya bang iya gini oke kebetulan 2022 Desember 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 kemarin saya sudah selesai dengan salah satu brand dari dari aparel dari negeri Amerika Paman Sam oke dari Amerika yang bentuknya checklist itu nah saya sudah selesai dan kebetulan sempet menjejaki beberapa brand lokal sempet kita ngobrol dengan beberapa brand lokal ternyata ada satu brand lokal yang memang memiliki visi dan misi sama-sama seperti saya oke disitu saya tertarik dan pada akhirnya kita ee apa ya membuat sebuah sebuah komitmen kerjasama bareng kerjasama bareng kita menge-develop glove dan sepatu wow jadi bakal ada special edition and return ini special edition oke akan ada special edition ini memang yang kebetulan yang mendesain itu saya sendiri wow saya warnanya kemauan saya terus bentuknya kemauan saya terus materialnya kemauan saya jadi semua saya sendiri yang ini yang mendesain itu nah itu akan keluar dari waktu dekat ini ya kayaknya ya dalam waktu dekat ini nah kalau dilihat di logo kanan ada logo kalsi semua orang mungkin udah tau logo kalsi ya nah yang di kiri itu bang itu logo apa kalau boleh tau tuh ini sebenarnya logo apa tuh singa tapi singanya lagi tidur nih hahaha gue nyari singanya dimananya ini tapi ada mata situ ada mata kayaknya ada dua kelihatan gak? kelihatan ada mata duanya oh iya ada singanya bener ya kalau dilihat itu ada singa oh iya bener bener singa iya tapi ini adalah kalau dilihat huruf betul hurufnya kelihatan AA 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 itu singkatan dari nama saya iya kenapa sih gak jadi saya sempet ngobrol bahwa oke kita bikin logonya apa nih yang agar menjadi top of mind orang akhirnya saya tanya lagi kalau lu melihat gue di lapangan tuh seperti apa sih oh oke dengan suara yang lantang kalau teriak lantang dan kadang menakutkan sering lebih sering marah marah makanya salah satu senior kalau misalkan telepon sama saya BP dia selalu bilang gini ini Dri lu kapan sih gak marahnya delapan kalah Regen kayaknya marahnya nih gitu sama Maman Maman itu kan di depan saya selalu ada di depan saya maksudnya center back kita pernah ngobrol gini kita pernah kita pernah ngobrol Maman udah punya anak besar kan dan main di Akademi Persija oh iya iya terus Maman ngomong gini Nri gua gak bayangin Nri kalau suatu hari nanti lu main sama anak gua jadi apa anak gua Nri orang bapaknya aja di marah-marahin mulu apalagi anak gua nih padahal bapaknya umur lebih tua dari lu bang dia 41 udah iya gitu aja yang lebih tua aja lu marah-marahin iya bedanya 10 tahun loh gimana anaknya kan makanya jadi apa antara anak gua Nri oh itu yang menginspirasi logo singa logo singa makanya karena aumannya itu singa itu kan selalu mengaung gitu kan mengaung marah galak nah itulah makanya jadilah logo singa ini ini logo bang Andri sendiri yang bikin atau emang inspirasi dari kebetulan ada tim tapi inspirasi dari iya kebetulan dari obrolan dengan bersama temen saya itu apa singa oke yaudah singa keren sih gitu jadi emang gak keliatan banget singanya tapi kalau kita tegasin dan dibilang ini singa oh iya bener masuk ada matanya dan ada ini apa sih mahkota singa tuh iya nah itu keliatan banget tuh di logo AA nya nah kan tadi bicara tentang sukses ya sukses nah tergantung temen-temen nih bungkus komen di silahkan komen di kolom komentar kira-kira dapat gak sih poin singanya kalau gua sih dapat tadi awalnya gak tau ini singa tapi pas dibilang ini singa nah ngeliat mata hidung sama mahkotanya sih ngeliat itu wah singa nih kayaknya gitu nah tadi kan kita udah nyinggung-nyinggung masalah apa special edition boleh kita spill kali ya kita lihat produknya seperti apa biar temen-temen juga tau produk special edition dari Kalsi buat Andritani boleh bang tolong diambil di belakangnya boleh glove dulu kali ya pertama ya ini glove nya nih top warnanya hitam kenapa bang warna hitam jadi gini barengan aja kali ya sama sepatu nya boleh sama sepatu boleh oke ini desainnya dari abang juga kan dari Andritani yang bukan dari tim Kalsi yang ini terima gitu gak kan ya betul jadi gini kita untuk glove ini kita berdiskusi sama tim Kalsi pastinya oke terus penempatan logonya juga ini saya mau disini sama ada nama namanya disini nah sebenernya ini tuh ada ada ceritanya sebenernya oke kenapa dibikin all black seperti ini jadi pertama kali muncul di profesional oke saya pakai sepatu dan salun tangan warna hitam oh di Sriwijaya waktu itu di Sriwijaya yang lawan kediri itu tanggal 28 apa 23 Februari itu debut saya di loh hari inilah 28 Februari sorry tanggal 23 oh 23 tanggal 23 tanggal 23 kalau 28 pas banget hari ini gitu loh pas banget ya tanggal 23 Februari tanggal 23 Februari tanggal 23 Februari tanggal 23 Februari 2009 itu pertama kali saya main di profesional di Sriwijaya pakai eh pakai glove sama sepatu hitam sepatu hitam nah udah tau belum kira-kira tujuannya kemana belum tau kalau ada awalnya pasti ada peaknya oke jadi dulu diawali dengan warna hitam dan sekarang puncaknya juga mau di warna hitam lagi bukan salah lo lo salah gue salah tadi bilangnya peaknya lo gimana nih waduh 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 jadi gini ketika ketika ada sebuah cerita kan gue gue kan durasi kontrak lumayan panjang oke sama kali sih seumur hidup katanya gak eh kebetulan sampe anak anak lo dikontrak juga jadi ini awalnya oke edisi awal edisi pertama kali Andri Tani main di profesional oh iya oke faham nanti ada edisi 2018 nya tau gak aban eh juara ketika juara pake sepatu apa pake glove apa oh oke jadi semua itu akan ada ceritanya ceritanya berkesinambungan berkesinambungan gitu dan tentu akan ada tanggalnya nanti tanggal pas match itu oke nah kalo untuk kualitas sih gak usah diraguin lagi karena Kak Asi kan udah udah terkenal banget lah apalagi untuk urusan glove tuh udah nomor 1 lah brand lokal dengan glove terbaik gitu nah dari desainnya nih yang menarik sebenernya tadi penempatan logo terus ada nama Andri Tani nya kenapa nomor punggung gak diikut sertakan bang? enggak karena? karena motor mana lagi juga bingung kan biasanya Cristiano Ronaldo 7 aduh kan lo identik banget sama 26 sebenernya bang nah 26 itu sayangnya di T-Masional gak bisa kalo buat Viva PhD oke iya 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 ketika ketika FF oke bisa tapi ketika kita kayak prapial dunia itu gak bisa dia cuma sampe 22 apa sih bang kalo boleh tau itu cuma tanggal oh tanggal tanggal lahir plus 2 tambah 8 eh 2 tambah 6 8 infinity infinity oh oke arahnya kesitu ternyata iya nah kalo dari produk glove nya sendiri apa yang paling lo suka dari glove ini? jujur eh glove ini gak jauh berbeda sama sama yang pernah gue pake yang biasa lo pake ya yang biasa gue pake dan gue suka dalamnya itu dia lebih ngeraket lebih ngeraket dan dia di dalamnya itu ada grip dan ini goに request ke kalsi kebetulan waktu itu gue kasih sampel barang yang lama oke tolong buat seperti ini dan di develop sama kalsi aku di develop sama kalsi itu kelebihan kelebihannya kalsi dia mau dia mau nge-develop barang barang ini nah gitu kan sebagai seorang giper kadang-kadang punya kenyamanan kenyaman tersendiri ya kan kalo kita tau mungkin glove ada yang cuttingnya ke dalam nih kaya gini nih ada yang keluar ada yang velcro nya gimana Buat seorang antri tani glove yang nyaman itu Kayak gimana sih Enggak ada sama semuanya Semua itu tergantung mindset Oh bener Gimana kita ngebangun mindset kita ya Sama kayak gini Kalau misalkan pemain Keeper gitu bilang Pelatih itu bagus Gue waktu itu sukses sama pelatih itu Sebenernya bagaimana kita bisa Beradaptasi dengan pelatih baru atau enggak Gitu Mindset lagi baliknya Sebenernya semua itu tentang adaptasi Saya bisa adaptasi dengan khansi atau tidak Awal saya berkarir itu Malah saya enggak pakai brand yang dari paman sama itu Oke Dari Jerman Satunya lagi Saya pakai brand yang dari Jerman Awalnya saya pikir Gue enggak bisa pakai Brand itu Brand Kita sebutnya Mawar ya Mawar Dimingi-mingi uang seribu rupiah Gitu Awalnya berpikir seperti itu Tapi akhirnya kebiasaan Kebiasaan Oh nyaman kok Akhirnya tuh Berapa tahun 10 tahun Wow 10 tahun Eh sorry 9 9 tahun 13 sampai 2022 22 9 tahun Sama-sama-sama brand itu Nah berarti Perlu adaptasi lagi disini dong Kebetulan sebenarnya kita sign itu udah lama ya Oh gitu Sign itu udah lama Sign itu dari November Oh Jadi Selesai itu di Desember November Saya udah sign sebenarnya Udah trial-trial ya Udah trial-trial Udah trial-trial Dan Dari kemarin Dari Desember Januari Dan sampai sekarang Februari Saya udah memakai brand ini sebenarnya Sempet tanya-tanya gak sih bang Ke temen-temen yang udah pake kalsi Kayak siapa ya Adi Misalnya Adi Satrio Sempet tanya-tanya gak Sempet tanya-tanya gak Karena udah dapet info dari Kalsinya langsung ya Karena saya langsung ke Ke Bandalem 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 A1 ini Karena memang banyak banget Kalau dilihat-lihat Kayaknya emang brand lokal Yang paling banyak dipake sama keeper lokal Ya kalsi sekarang ya Iya Gitu Dan emang ya banyak juga yang udah Menembus sampe tim nasional juga Nah Itu kalau glove-nya bang Nah sekarang sepatunya nih Ini Sepasang atau gimana nih Sepasang sama ini Oke Nanti bakal dijual sepasang juga Atau emang dijual terpisah Dijual terpisah Terpisah ya kayak ya Sama Glove juga terpisah kok Karan kiri Karan kiri Nah kalau sepatunya apa yang spesial bang Sepatunya gini Ya Spesialnya adalah Dia ini kulit Kulit Dan seorang penjaga gawang itu kan Penjaga gawang itu lebih suka Yang kulit-kulit gini Makanya banyak penjaga gawang itu Kalau brand Yang satu itu Dia lebih banyak pake Tiempo Oke Tiempo Dan kebetulan gue juga pake Itu selama 9 tahun Gue selalu pake itu Nah Gue kasih Tiempo Ke Kalsi Kalsi Bikin yang sama kayak Tiempo itu Dibuat sama persis Persis Kulit Terus disininya materialnya Bagus Bagus Pokoknya ini sepatu Andri Tani banget lah Iya betul Yang emang lu udah menemani Perjalanan lu Selama 9 tahun dulu ya Di brand sebelumnya Tapi dibikin Dibuat sekarang di brand lokal Yes Dan Gak ada perbedaan Nah sentuhan yang Andri Tani banget Kan disini ada logo nih Terus apalagi bang Yang menurut lu Ini personalized banget nih Ini Gue banget nih Nanti Ini Karena ini masih sampel Oke Ini belum ditulisin Ada tanggal yang tadi gue bilang Oh Iya Ada tanggal Tanggal mulai Karir Mulai karir Disini Di dalam Di dalam Sol sini Itu pasti nanti akan gue bikin tanggal itu 23 Februari 23 Februari Lawan Persik Kediri Persik Kediri Itu dulu di Sriwijaya mainnya Itu main di Jakabaring Di Jakabaring Di Jakabaring Di kandang Berkesan banget ya bang ya Nah Ada sepatu Ada glove Buat teman-teman nih mungkin Ada gak bang Pesan-kesan Kenapa harus punya Sepatu dan glove ini Gini ya Setiap orang itu Memiliki inspirasi masing-masing Oke benar Sepakat Iya kan Tapi Saat ini saya Untuk saat ini Saya ngeluarin Kerjasama Collapse dengan Kalsi Untuk bisa menginspirasi semua orang Oke Ada message-nya Ada message-nya Terutama Orang Yang suka dengan Sepatu kulit Dan Siapa tau ada Pemain bola Atau Adik-adik yang ingin memulai Bermain sepak bola Menjadi penjaga wang Ini ada sepasang sekarang Siapa tau Ini menjadi Menginspirasi teman-teman semua Atau adik-adik semua Dengan glove Dan Sepatu ini Tentu saya juga ingin meninggalkan Legacy Legacy itu pasti Betul Karena Bagi sebagian orang Kan gue juga main bola Jadi kalo misalnya gue pake sepatu yang sama Kayak idola gue Gue akan ngerasa Wah Berubah gitu Berubah gue Ada kekuatan Di diri gue bahwa ini Kekuatan misalnya gue pake sepatunya Ronaldo Gue Ronaldo nih Nah mungkin Ronaldo mana nih Ronaldo kuatnya Gak dong Cristiano dong Cristiano Ronaldo Yang sekarang di Alnasser Belajar ngaji Nah mungkin buat teman-teman yang emang pengen Punya karir secemerlang Bang Andritani nih Sepatu ini bisa jadi inspirasi juga ya Jadi semangat Motivasi juga Buat suatu saat bisa kelak Punya karir yang sukses Seperti Seorang Andritani Amin Sorry Boleh Dilanjutin Bang Barusan abang bilang gini Inspirasi dan motivasi Ya Gue cuma hanya bisa mengasih Inspirasi Tapi tidak bisa memberi motivasi Kenapa Bang Karena motivasi itu dari dalam diri sendiri Inspirasi itu dari orang lain Tapi motivasi itu Dari dalam diri kita sendiri Jangan Minta motivasi sama orang lain Ketika kita tidak punya Motivasi dari dalam diri Ini kalo dipotong sama orang Dipostin di tiktok nih Jadi quotes quotes nih pasti nih Udah ya Kayaknya bukan jadi Ini Enggak nih orang Udah-udah Bang Ini taruh sini dulu aja Biar teman-teman puas Nanti juga kita review Kan kita ada segmen Review sepatu Dan review produk juga Nanti akan kita review Lebih detailnya lagi Nah Biar ini tetap disini Biar teman-teman muas pandangnya Sekarang kita balik lagi Ke cerita pribadi Seorang Andritani Oke Bang Peran keluarga Kan kita sama-sama tau lah ya Abang punya kakak Yang juga pemain profesional Itu Gimana sih Bang Maksudnya ada suka dukanya Apakah Ya kayak gitu Gue pernah kan liat Berapa momen di lapangan Crash gitu misalnya Yang namanya Sepak bola Olah harga fisik Mau gak mau lah Gitu Gimana sih Caranya supaya tetap profesional Kalau gue misalnya ketemu kakak Di lapangan Ya ada sungkannya lah Ada Macem-macemnya lah gitu Lu punya Keluarga Maksud gue punya Punya lah Maksud gue punya Sudara-sudara gitu Punya Adek Abang Adek abang ada Ketika Lu masih kecil Berantem Berantem gak Berantemu lu Ketika Dia punya barang baru Lu pengen punya gak Pengen Bahkan sesimpel Makanannya chicken nugget Gue dapet dua Dia dapet empat Gue marah Marah Nah itu sama yang Sama yang gue rasa Ketika di lapangan Gue gak pernah mau kalah Jadi Ya sama yang Lu rasain itu Masa gue mau kalah sama Sudara gue Tapi kan abang Mungkin Si bang gitu gak ya Gak ada Ya Gue tuh selalu bilang gini Ini Mungkin Kadang-kadang kalau di presidia itu Di youtube presidia itu ada Apa namanya Extra time ya Extra time Extra time yang Di dalam locker room dan segala macam Mungkin zaman dulu Belum ada waktu itu Piala main pora Ketika lawan Bayangkara Ingat gak Iya Main di kanjuruan Kita menang 2-1 Sebelumnya kalahkan PSM Sebelumnya kalahkan PSM Kita harus menang lawan Bayangkara Gue ngerti tuh Gue ada disana Ada disana tuh Ada Gue dateng hari pertama Pokoknya kan Waktu itu gue ngeliput Dari satu brand lah Bayangkara menang di pertandingan pertama Besoknya kita Pes Makan-makan Iya Persidia kalah di pertandingan pertama Pagi gue dateng ke hotel Lu baru pada habis latihan Jam 7 pagi gue dateng ke hotel Lu pada udah keringetan Gue mikir nih Wah ini Apakah kemarin kalah Akhirnya latihan ditingkatkan Sedangkan yang satu lagi menang Tapi akhirnya udah santai lah Iya Ujungnya kan lu juara bang Iya Nah Sebenernya ada cerita Ini menyangkut sama yang pertanyaan lu tadi Yang masalah abang itu Oke Jadi Lawan Bayangkara kita harus menang Karena draw aja Bayangkara yang lolos Iya Iya kan Nah Di dalam locker room Di dalam locker room itu Gue harus bisa membakar pemain Sebelum masuk ke dalam Lapangan Lapangan Disitu Gue bilang gini sama temen-temen Gue bilang Gue gak pernah peduli Di dalam lapangan ketika kita mau masuk nih Masih di locker room Lu kapten dia kapten Apa? Lu kapten kan di Persijab gitu Iya Dia kapten juga kan? Dia waktu itu gak main Oh gak main Masih di locker room Persijab Gue bilang gini ke temen-temen gue semua Gue bilang gini Gue gak pernah peduli Siapapun yang disana Kita punya temen Punya saudara Bahkan abang gue Kalau kita harus bunuh Kita bunuh Karena apa? Ini Kita sudah berbeda jersey Gue bilang gitu Kita beda jersey Kita memperjuangkan jersey Yang kita pakai sekarang Kalau emang kita harus pukul Kita pukul Jangan mau kita kalah dari mereka Gue bakar begitu Semua pemain Akhirnya kita menang 2-1 Singa emang bener-bener ini Di dalam Di luar ruangan Singa emang Itu makanya Pemain Pemain Semua langsung kayak Terbakar Oke siap Semua tetap gitu Kalau di keluarga sendiri Kalau kumpul keluarga Bahas Bola gak sih? Atau mungkin suka dibanding-bandingkan Misalnya Si Bang Indra begini Bang Andri begini gitu Kita gak pernah membanding-bandingkan Saya dengan Indra Gak pernah itu Orang tua saya gak pernah Membanding-bandingkan Indra tuh begini Indra lebih bagus Andri begini Gak pernah Gak pernah Itu gak pernah terjadi Kalau bahas bola Ya udah paling Cuma bahas bola doang Bahas gimana Persija Gimana Bayangkara Gimana tim-tim lain Gitu doang Itu juga pembahasan Cuma gue sama dia doang Yang lainnya gak ngerti kali ya Yang lainnya gak Gak pernah Sosok Bang Indra sendiri Ini ada salah satu sosok Yang menginspirasi lo gak sih Bang Buat di Sepak bola sendiri Mungkin dia yang terinspirasi sama gue Wih Ampun Ampun Gimana juga sih Kalau itu bener Oh iya Kalau itu bener Duluan siapa sih? Masuk di profesional Kalau gini Makanya gini Zaman dulu ketika gue di Sri Jaya Dia itu Sempet di Persija Tapi Persija Junior Oke Suratin apa ya Nah abis itu dia masuk Masuk ke Polisi Oh komandan Dia masuk ke polisi Akhirnya bola kayak Yaudah cuma sekedar ya doang Tapi kalau gue tetep Tetep fokus di bola Akhirnya gue masuk ke Sri Jaya Pernah suatu hari Gue bilang sama dia Gue bilang Tolongin gue dong Gue bilang gitu Apaan? Ke Palembang Tolong ambil mobil Gue bilang gitu Amma abang loh ini Kurang gak ajar Suruh ambil mobil di Palembang lagi loh Gue bilang gitu Tolongin gue ambil mobil ke Ke Apa Palembang Karena mau pulang kan Waktu itu Sri Jaya mau liburan Udah Dia sama temen-temen gue Datang ke Palembang Akhirnya kita pulang naik 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 mobil ke Jakarta Nah Sebelum pulang itu Ada satu pertandingan Liga Champion Asia Oke Liga Champion Asia Dia nonton bareng sama gue Nonton bareng sama gue Jaka baring Di Jakarta baring Nonton sama gue Di Jakarta Ayo pakai Pakai mobil nonton bareng Nah disana dia nget Enak ya Jadi main bola Bisa beli mobil Bisa Masuk ke stadion Nyantai aja Terus Banyak orang yang minta foto Banyak orang yang care Sama Sama gue ketika itu gitu Disitu akhirnya dia punya motivasi lagi Pengen main bola lagi Oh gara-gara nget adiknya Gara-gara nget gue Begitu Nah pulang dari Palembang Mungkin dilatihan lagi Latihan lagi Latihan-latihan Akhirnya dia bisa main di Gunik ya ternyata ya Berarti seorang adik Yang justru menginspirasi Seorang kakaknya Nah Di luar sosok keluarga deh Mungkin ada sosok inspirasi Yang buat lo sangat Apa ya Membantu lo Di karir gitu Entah pelatih kah Atau pemain lain kah Atau siapa yang buat lo Berjasa banget lah bang Di karir tuh Gini ya Kalau itu Kita bicara pelatih ya Ya Gue sih berterima kasih dari pelatih Gue jaman dulu Di Jayakarta Sampai Seluruh pelatih yang pada akhirnya Membuat gue sampai seperti ini Itu gue sangat berterima kasih Karena mereka semua berjasa Bener Tanpa mengurangi rasa hormat Siapapun itu Termasuk RD Termasuk siapapun itu Gue sangat-sangat berterima kasih Sama mereka Mungkin tanpa mereka Gue gak akan ada disini sekarang Tanpa mereka Gue cuma nanya seorang Andri Tani Yang mungkin Bisa jadi Kerja serabutan kali sekarang Tapi sekarang Karena jasa mereka Karena mereka Ya gue bisa ada disini Baik head coach maupun pelatih keeper Mau siapapun itu Pelatih siapapun itu Yang pernah megang gue Gue berterima kasih Mau head coach Mau pelatih keeper Mau siapapun itu Mau pelatih fisik Sampai itu Gue berterima kasih sama mereka Ini selain keluarga gue Iya Selain keluarga gue Kalau keluarga support utama Paling pertama Iya betul Itu Dan juga Guru-guru gue Oke Guru-guru gue yang dulu Sempet ngelarang gue main bola Itu Pasti itu pernah Itu Gue berterima kasih Mungkin kalau gak dilarang Ya gue gak akan menjadi Seperti Andri Tani yang sekarang Karena mereka Melarang gue Pada akhirnya gue ingin Menunjukkan bahwa Ini bener Gue main bola ini bener Karena gue pernah dibilang bahwa Buat apa kamu mau main bola Gak ada masa depannya Dibilang Iya bener Dibilang gitu Iya dulu stigma gitu bang Iya Tapi pada akhirnya Alhamdulillah sekarang Iya gue bisa ada disini Sepak bola itu bisa menjadi sebuah kehidupan Untuk Untuk Kita Betul Untuk 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 atlet Gitu Tapi kalau sosok idola ada gak bang Keeper mungkin Ya keeper di dalam negeri Luar negeri Ada gak sih sosok yang Kayaknya gue Idola banget nih Sama dia nih Menginspirasi banget Buat gue jadi keeper terbaik gitu Kalau di Indonesia Tentunya mas Hendro ya Oke Hendro Kartiko Iya Kalau inspirasi itu Di luar itu Awalnya Fabien Barthes Oh Perancis ya Perancis Terus MU Terus abis itu Van Der Sar Oke Mulanda MU juga MU juga Nah memang DGA sekarang gak DGA Wah Gak game you nih Makanya semangat banget nih Yoi Juara bro Juara Udah jangan deh Mungkin gak enak Gitu Emang dari mulai Barthes Van Der Sar Sekarang DGA Itu yang menginspirasi Seorang Andri Tania Apa sih bang yang menginspirasi Dari idola-idola tersebut Apa emang Gaya bermainnya Taktikalnya Atau emang Gaya hidupnya Atau seperti apa Gini Kalau Fabien Barthes itu kan Tahun 98 Pertama kali gue nonton Piala Dunia nih Oh iya 98 Wah Itu luar biasa Itu bisa Bisa dibilang Keeper Akrobatik Padahal gak tinggi deh Padahal gak tinggi Tapi reaksinya Momen yang paling gue ingat adalah Ketika ditabrakan sama Ronaldo Oh Di final Ingat gak Yang Kop duel ya Yang dia Yang dia sampai terbalik itu Ah lupa gue Berarti lu gak nonton kali Nonton Memori Memori terbatas Memori emang bagus Memori saya Yang rada-rada Gini lah Berapa-berapa coba Dulu di final 1-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Cut-cut Mengbudu ya saya Ternyata ya Gak nyambung 3-0 Luar alat Jadinya 3-0 Itu makanya Disitulah Akhirnya gue Terinspirasi dengan dia Tapi bukan Ngedolain ya Dia menjadi inspirasi Bukan ngedolain loh Gue ngedolainnya Fabien Barthes Eh siapa Van Dersaar Van Dersaar Gue ngedolin Van Dersaar Gue ngedolain ketika didatang ke MU Dulu kan Van Dersaar itu Di Juventus Di Fulham Itu kan parah banget Gak perform gitu loh Tapi ketika didatang ke MU Itu gue liat Itu keeper Dimana keeper yang mateng Dia gak banyak terbang Dia cuma nanya Position Keeper Kompetif Iya Pernah denger gini gak Keeper Kalo keeper banyak terbang Itu bukan keeper bagus sebenernya Oh iya Pernah denger gitu gak Enggak Baru sekarang Emang bener ya Keeper Kalo keeper banyak terbang Itu sebenernya bukan Bukan keeper bagus Keeper yang bagus itu Dia tau posisi Oh oke Dia tau kapan menutup posisi Buat keeper-keeper yang denger nih Itu Jadi bukan yang terbang Wah terbang gitu Padahal Bolanya segido Ngapain lu terbang Tuh karius tuh kemarin tuh Terbang terbangan tuh Waktu final tuh Bagus nanti nih Kok karius Oh jadi kalo keeper banyak terbangan Justru gak bagus sih bang Iya Gak akrobatik ya Gini Penonton itu pasti akan tepuk tangan Pasti Oh iya Pasti Tapi kalo pelatih akan melihat bahwa Mungkin posisi lu agak kurang kesini Makanya lu harus Lebih mengeluarkan energi untuk terbang Oh iya Karena capek banget Sekali terbang jatuh tuh langsung Yes Kan gue pernah jadi keeper juga bang Capek lu Betul Lu Dalam satu game Tiga, empat, lima yang terbang Mati lu Bener langsung terkulas banget Ininya apa namanya Fisiknya tuh Betul Jadi keeper yang bagus Makanya kenapa gue nge-dalam Van Der Sar dan Mas Hendro Mas Hendro tuh keeper pinter Oke Mas Hendro tuh gak pernah terbang main mulanya Cuma posisi Tek, 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 tak Dapet Tek, tek, dapet Itu Mas Hendro Waktu pas gue Eh waktu pas Legend itu Itu legend Waktu pas dia di team national Gue melihat itu dia Dan belajarnya susah itu Gue pelajarin itu Sampai sekarang susah itu Itu memang Cuman orang tertentu doang Yang bisa Yang bisa ya Karena emang Hendro Kartiko ya Nama Mungkin nomor satu kali Kalo kita bilang Siapa keeper Indonesia yang paling lo kenal Bisa jadi Hendro Kartiko Betul di nomor satu Iya Bener Setuju gue Karena kan beliau jadi pelatih Pelatih Bayangkara Nah seorang Andri Tani Kalo udah selesai karir Ada rencana mau jadi apa Itu masih diri hasil Mungkin Mau jadi bos kali sih Nah Pak Chandra Maaf ya Itu punya bisnis kan bang ya Alhamdulillah Ada bisnis kopi ya Ada bisnis kopi Apa namanya bang Sekarang namanya Warkop Warkop Taman Jadi awalnya itu Gue punya musim kopi Tapi Gue ganti Sekarang konsepnya Menjadi sebuah warkop Warkop Taman Warkop Taman itu Gue sekarang pake itu Di deket rumah Deket rumah Nah buat teman-teman yang Di daerah Jagakarsa ya bang Jagakarsa Jagakarsa kalo misalnya Memang mau nongkrong Boleh tuh Mampir ke Warkop Taman Itu juga sering ada Nobar Sering ada live musik Di jalan apa bang Di jalan timbul 3 Jalan timbul 3 Jalan timbul 3 Punya warung kopi Punya warung kopi Warung kopi juga Ada beberapa yang punya Kayaknya ada malis Di sekitar sini nih Jantung apa mana lah Gitu Dan lu kan jaksa lu bang Nah berarti memang Planningnya belum tau nih Setelah beres karir Kira-kira mau jadi apa Sebenernya udah Udah ada planning Tapi Gue belum mau ngomong disini Gue masih mau fokus dulu Di Sepak bola Sebagai pemain Oke Sebagai seorang Ini udah menjelang-jelang Akhir interview kita nih Lama ya Baru jam Karena gue ngobrolnya malu Jadi lama Guanya lemot bang Soalnya bang Oh gitu Nah Sebagai ini bang Sebagai seorang pemain profesional Yang masih aktif sampai sekarang Kan Digaung-gaungkan sekarang Transformasi sepak bola Indonesia Ke TUMPSSI baru Sebagai Juga sebagai seorang presiden APP ini Lu melihatnya gimana bang Kedepannya kira-kira harapan apa sih Yang seorang Andri Tani punya Untuk sepak bola Indonesia Iya tentunya Harapan gue adalah Kita menjadikan sepak bola ini Lebih bermatabat Pasti itu Itu yang harus dilakukan Karena kita tidak mau lagi Kasus seperti kanjuruan ya Tragedi kanjuruan kita Kita tidak mau lagi Itu cukup Pertama dan terakhir kalinya Dan Jangan 135 itu Hanya menjadi sebuah angka Dan tidak menjadi sebuah pelajaran Itu Mahal banget Mahal banget Ongkos belajar kita mahal banget Berat Itu Sangat berat Untuk kita Dan Selain itu Gue juga pengen semua Ada kepastian sekarang Seperti liga Liga-liga di Eropa itu Ketika Tiga atau lima game Pertandingan terakhir Dia sudah ada schedule Untuk tahun depan Wow Jadi tidak kepastian ya Gue pengen seperti itu Di liga kita Jadi Kamil satu battle aja ada Nah itu Itu Kemarin Betul Kita udah sampai di Lokasi Tiba-tiba Tidak jadi main Nah itu kan Apa ya Menjadi Kos yang Diluar dugaan kan Kita harus booking hotel Kita harus booking bus Apa segala macem Itu ruginya apa Klub-klub juga Yang rugi Moral juga Betul Nah itu yang 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 gue sampaikan adalah Pemain Hanya Mikirin Main Sekarang Jadi gak ada lagi Mikirin-mikirin Kayak gitu Oke Jadi mental pemain itu Hanya mental yang kayak Gue siap main Gue siap main Oke tanggal 13 Gue udah akan main Oke main Gak ada lagi ada Apa ya Kekhawatiran Kayak Wah Ntar gak jadi main Ntar jadi main Itu mengganggu mental Mental bener Itu sangat-sangat mengganggu mental Walaupun kapan-kapan pun Kita siap main Tapi Itu hal receh yang Yang mengganggu mental Sebenarnya Dan gue gak mau lagi Itu terjadi Tapi optimis gak sih Bang Kan Ya tadi Transformasi sepak bola Indonesia Jokowi juga udah mencanakan Akan ada training camp Buat tim NAS Di Bokota Baru Optimis gak Sepak bola kita Kan lebih baik Gimana ya Ya Kalau bicara optimis Kita harus optimis Pasti Tapi kita butuh bukti Oh iya Rasional Harus rasional Selama belum ada buktinya Ya belum bisa Kita bilang berhasil Betul Hal yang paling mudah Adalah kita membenahkan liga dulu deh Oke Tolong ukur tuh Tolong ukur Karena Karena ketiga liga bagus Insya Allah Tim NAS Dalam akan bagus Benar Gimana kita verifikasi lapangan Juga harus bagus Verifikasi stadion Juga harus bagus Supporter harus bagus Bukan cuma hanya Pemain yang upgrade Pelatih yang upgrade Tapi semua Stakeholder Harus Upgrade Pesan yang sangat Berisi Jadi kalau kita sekarang Cuma ngecap Transformasi sepak bola Indonesia Saya berjanjakan lebih baik Itu belum ada buktinya Dan belum bisa kita bilang berhasil Iya Nah terakhir bang Mungkin Boleh dari seorang Andri Tani Adriasa Pesan dan pesan Buat teman-teman Anak muda nih Kan banyak nih Penonton Topscore TV nih Masih muda-muda Entah mungkin masih awal berkarir Atau mungkin baru mulai berkarir Atau mungkin masih SD SMP Masih belia Belia gitu Kira-kira kalau misalnya Mau jadi pemain Yang sesukses seorang Andri Tani Kira-kira pesannya apa Boleh ke kamera sebanyak sini Iya Jangan Seperti Andri Tani lah ya Maksudnya Harus lebih daripada Andri Tani Karena Buat gue Kalau hanya seperti Andri Tani ini Bisa dikatakan Belum sukses Jadi harus seperti Andri Tani Kalau hanya Andri Tani Berarti cuma hanya 44 Clean sheet 77 safe Nah kalau bisa lebih daripada itu Dan harus Di tim nasional membawa piala Oh gitu Nah Pesannya untuk teman-teman semua Gue gak mau bilang adik Atau Gue gak mau bilang abang Karena gue anggap semua ya teman Teruslah bekerja keras Teruslah bermimpi Sampai mimpi itu menjadi kenyataan Dan bekerja keras Sampai Idola kalian menjadi Saingan anda sendiri Di dalam lapangan Itu Lu punya teknik apa bang Never give up Never give up Stay strong Stay strong never give up Tau gak itu Kenapa Kenapa Jadi Cedera Yang parah dulu itu Jadi sebelah sini gue udah Pen nih Sekarang Ini pen semua Ini tanem pen dalamnya Waktu 2018 Makanya gue belum 2015 itu Luar biasa Juara piala presiden Gue operasi Sebelah ini udah pen semua Terus juara liga Nah Akhirnya Gue membuat sebuah Apa ya Kuat buat diri gue sendiri Untuk menguatkan diri gue sendiri Stay strong Never give up Tetep kuat Jangan pernah menyerah Terinspirasi dari cedera itu ya Dari cedera itu Jadi kalo orang-orang bilang Ngegitin BP apa segala macem Engga Tapi itu gue buat diri gue sendiri sebenernya Gue kayak Gue lagi bicara sama diri gue sendiri Kayak Ngeri Lu kuat Lu bisa Lu bisa balik Karena ketakutan Seorang atlet itu adalah cedera Orang Cedera Seorang atlet Bisa pensiun karena cedera Cedera betul Makanya itu Buat diri gue sendiri bahwa gue Gue bisa bangkit Gue bisa bangkit Dan Alhamdulillah Gue bisa sampai saat ini Stay strong Never give up Nah terakhir bang Closing statement Buat produkasi Silahkan di Ajak teman-teman Teman-teman Saya bukan seorang marketing Tapi Saya dapat mengatakan Atau dapat menjamin Bahwa sepatu ini layak Didapatkan Layak dimiliki Sepatu Kenapa Karena Ini tidak jauh berbeda Hampir sama saya katakan Dengan brand Yang ada di Yang dari Pemansam itu Dan Tentunya Harganya Ekonomis Lebih terjangkau Lebih terjangkau Pasti Dan Kalau kita bicara kenyamanan Nyaman banget Nyaman Untuk saya Ini nyaman banget Karena yang saya bilang Kulit Kulit benar Saya suka sebetul kulit Dan kita udah mendukung brand lokal Dan mendukung brand lokal Produk lokal Sekarang Kita harus naik Betul Oke Ini Glofnya Oh pasti Kalau ini harus dong Identitas keeper Seorang penjaga uang Jangan pernah Bilang Bahwa dia penjaga uang Kalau dia tidak pernah Pakai glove Oke Maka dari itu Sekarang miliki glove Dari Kalsi Edisi antri tani Satu paket sama sepatu Legacy Oh ada Nanti kita shoot Roar to the legacy Waduh Roar itu dari Auman singa itu ya Singa Dari singa itu Dari singa itu Makanya Teman-teman Nih Miliki ya Dua produk ini bisa teman-teman dapatkan di top score juga tentunya Ada ya Insya Allah ada Harus ada lah Kalau gak ada ngapain gue jok-jok sini Oke Sekali lagi makasih banyak Sehat selalu Thank you Oke Makasih banyak Sukses selalu untuk karirnya Dan teman-teman sekalian Sekali lagi terima kasih banyak juga buat Kalsi yang udah menghadirkan seorang yang luar biasa Bangga banget bang bisa ngobrol sama seorang keeper besar Gue juga alhamdulillah Kenapa? Gak bangga Gue kira bangga gue udah mau terbang aja gitu Oke jangan lupa subscribe channel Top Score TV Dan follow juga Pasti udah pada follow Adritani lah Followernya hampir sejuta ya bang ya? Belum lah Hampir sejuta dah Oh hampir ya Lu punya Youtube gak sih bang? Ada Youtube gak? Gak Gak Oh belum bikin Mau bikin gak? Gak Oke kita doakan selalu Semoga bang Andritani selalu sehat Dan siap untuk match selanjutnya Dan tadi ada beberapa cita-cita yang mungkin belum tercapai Semoga cita-citanya tercapai juga Dan yang pasti Semangat Stay strong And never give up Stay strong Never give up Yes Makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Oke thank you bang Selamat datang di Top Score Mau cari sepatu apa? Selamat datang di Top Score